Pemirsa seorang juru parkir liar menjadi sasaran amuk ratusan driver ojek online di Pekanbaru, Riau. Aksu ini sebagai bentuk solidaritas para driver ojol membela rekannya yang diduga menjadi korban penganiayaan juru parkir liar. Kerusuhan terjadi saat ratusan driver ojek online mencoba memukul seorang juru parkir liar yang digiring menuju mobil. Polisi sempat kewalahan mengamankan pelaku dari amukan masa. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seorang petugas kepolisian terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan ke udara. Diketahui kemarahan para driver ojek online ini dalam rangka membelarkan sesama driver yang menjadi korban penganiayaan pelaku saat memaksa menagi uang parkir liar kepada korban. Akibat kejadian ini, korban alami luka serius di kepala dan saat ini masih dirawat di rumah sakit. Kami kan tadi ada daerah dalam, dia minta pakir. Jadi yang driver ini kan jarang minta pakir kan, sebenarnya sudah ada ikutnya. Yang ini laksa dia minta pakir, bawah sedajam dia bawa anggota abang-abangnya. Jadi salah satu dari ini kelahi, dikelahi ke pecah kalah yang berdarah kan. Selanjutnya pelaku yang berhasil diamankan dari amukan masa ojek online dibawa ke kantor Polsek Bina Widya untuk diperiksa. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan polisi. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, AINews melaporkan.